Inilah News Flash Yobis edisi 9 Oktober 2023 bareng gue Wayan Diananto. Ada yang bebas dari penjara langsung jemput anak ke sekolah. Siapa ya? Amar Zoni resmi bebas dari Rutan Cipinang, Jakarta 9 Oktober 2023 setelah dibui akibat penyalahgunaan narkoba. Setelah menghirup udara segar, ia menjemput anak di sekolah. Momen haru ini dibagikan Aditya Zoni di Medsos disertai keterangan It's Good To Be Back. Sebelumnya, kuasa hukum Amar Zoni Abdullah Umar Emile membocorkan rencana besar sang aktor setelah bebas. Kepada jurnalis di Jakarta, ia mengatakan Amar pernah menyebut ingin umroh setelah bebas insya Allah. Bang Amar, sudah dua kali, nggak perlu hat-trick, fokus berkarya saja, oke? Nah, rapi dana kasus kopi Sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin, yakni Jessica Wongso ulang tahun ke-35 di Rutan Pondok, Bambu, Jakarta. Perayaan sederhana di penjara dihadiri ibu bunda Jessica Wongso dan kuasa hukum. Jessica Wongso dapat ucapan selamat ultah dari Baimbong Piametsos 9 Oktober 2023. Isinya, nggak tahu kenapa ingin posting ini. Jujur, saya pun belum nonton dokumenternya. Tapi apa yang ada di hati saya, saya harus melakuinya. Dan hari ini, saya mau posting ini. Selamat ulang tahun, Jessica. Walaupun kita nggak kenal, apapun yang terjadi, saya dan keluarga mendoakan yang terbaik untuk Jessica. Happy birthday ya. Katanya, Mbak Jessica dibawain tumpeng loh. Kira-kira, tumpeng-tumpeng pertama buat siapa ya? Surat yang diduga ditulis Jessica Wongso bikin geger jagad maya. Dalam surat yang ditujukan kepada Tami, ia mengabarkan kondisinya baik-baik saja. Selain rajin merawat diri, Jessica Wongso berolahraga dan membantu petugas lapas. Gue bacain salah satu poinnya ya. Don't worry, aku baik-baik aja kok di sini. Di sini, saking nggak ada kerjaan, malah jadi perawatan rajin olahraga. Tami, jangan terlalu percaya sama berita di media. Aku di sini setiap hari sibuk bantuin petugas. Nggak pernah di kamar selain hari Sabtu dan Minggu. Wah, kalau rajin merawat diri, nanti kalau bebas, kulit auto-glowing ya, Wak? Adinda Thomas mendadak trending di Google setelah dinikahi Raka Akmal di Jakarta 8 Oktober 2023 dengan mas kawin logam mulia 100 gram dan uang Rp8.104.523 dibayar tunai. Sejumlah artis pun kondangan dari Tisa Biani hingga Fidi Aldiano. Fidi Aldiano menyelamati bintang film KKN di Desa Penari dengan kalimat unik, yakni Congratulations, Adinda Thomas dan Raka Akmal selamat datang di grup Perumah Tanggaan. Semoga sama waya sih sudah lega, bebas dari pertanyaan, kapan kawin? Suami diva negeri jiran Selamajid, yakni Hasrit Mursim Hashim, alias Acis, dilarikan ke Institut Jantung Negara Malaysia setelah mengeluh jantungnya seperti terbakar hingga susah bernapas. Tim dokter mendiagnosis, Acis mengalami kelainan jantung. Lewat pernyataan tertulis, Selamajid mengabarkan, Jumat pagi, ia menjalani prosedur angiografi dilanjutkan angioplasty. Alhamdulillah, prosedurnya berhasil. Dia sekarang punya satu stand panjang di arteri utama yang tersumbat dan dua balon di subarteri yang menyempit. Kabar terbaru menyebut, fase kritis telah lewat. Alhamdulillah, peka sembuh ya. Sekian News Flash Yobis, gue Wayan, Diana Tehempas. Bye!